Alhamdulillah bisa buka puasa makan telur asin oh ini begini guys mungkin dari telurnya ya sampai masir-masir guys nah cucok cerdas cerdas guys Assalamualaikum Mirsa welcome back to my youtube channel istri bule di Irlandia Ciiiiiii liatin guys aku sukses loh guys bikin telur asin maksudnya sukses guys telur asin Alhamdulillah setelah dua setengah tahun baru bisa makan telur asin di puasa aku ke sebelas sebelum aku kasih tau kalian gimana aku ya guys ya bikin telur asin tentunya seperti biasa subscribe channel aku yang belum istri bule di Irlandia aktifkan notifikasinya dan berikan tabel kalau kalian suka video aku silahkan di thumb up kalau bayangkan video aku ini bermanfaat silahkan kalian share video-video aku ke semua sosial media yang kalian punya guys dan enjoy bye bye pakai 5 butir telur ayam ya guys ya nggak ada telur bebek di Irlandia 250 gram garam 500 ml air putih 1 lembar ampelas ukuran 20 cm udah cukup sama 1 kotak apa aja guys ya pakai tupperware atau lunchbox anak-anak kalian oke pertama-tama kita ampelas telurnya guys ya nggak usah keras-keras banget santai aja ya pakai perasaan biar nggak pecah telurnya guys ya biar pori-porinya telurnya kebuka nantikan biar asinnya itu masuk ya lanjutkan seperti ini sampai semua telur udah di ampelas oke lalu sudah terus dicuci ya guys terus dicuci biar bukasnya ini kalau ngampelas nggak usah keras-keras guys ya santai aja ya karena kalau kita terlalu tekan nanti malah ini apa kecah ya selain itu kasih minyak guys ya garamnya ke wadah itu terus kasih 500 ml air kec温 terus terus tuk terus 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 kalau sudah merata taruh dah guys telurnya kalau cuma 5 kan 500 ml kan cukup gas yang penting sampai kerendam aja ya itu kan sebenarnya ini bisa lagi taruh satu lagi biar 6 tapi aku pakai 5 aja deh setelah itu tutup gas ya kita tunggu guys ya eksperimennya ntar satu minggu aku mau ambil dulu guys ya satu kita lihat bagaimana hasilnya kalau seminggu selanjutnya sisanya di dua minggu ya guys ya sekarang hari ketujuh guys ya kita coba yuk kita coba satu dulu guys ya gimana hasilnya rasanya dan penampakannya di hari ketujuh selanjutnya yang 4 butir lagi kita panen di hari ke-14 oke telur asinnya udah matang guys ya udah aku rebus udah matang kita buka bareng-bareng guys ya begini guys penampakannya guys soalnya uh asin enak soalnya kan gak ada telur putih kayak di Indonesia gak ada telur bebek guys adanya telur ayam horn bahasa indonesianya itu horn ya namanya ya beginilah guys ya penampakan satu minggu udah asin tapi belum masih tara setelah dua minggu guys gimana jadinya ya kita buka aku mau rebus sekarang ya ini aku dari dulu dikasih tau emak kalau mau bikin telur asin seperti ini tapi aku gak pernah coba ya guys ya sekarang sekarang udah jadi apa enggak aku sepintar emakku kak aku just ah direbus dulu guys ya pakai air seperti itu aja cukup guys kan cuma 4 telur nanti kalau mendidih aku baru buka aku sih kalau merebus telur itu guys ya 10 menit aja jadinya setelah mendidih ya ini kan belum mendidih guys ya ini kan belum mendidih dari setelah mendidih maksudnya aku baru 10 menit oke cus ah 10 menit kemudian guys matiin ya biasanya kalau aku rebus telur kalau sudah mateng itu aku tutupin guys ah ini kalau sudah dingin ya guys ya kita lihat guys jadi gak telur asinnya berhasil telur asin telur asin berhasil 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 alhamdulillah bisa buka puasa makan telur asin oh ini begini guys mungkin gak ada telurnya ya sampai masir-masir guys wah nah cucok cerdas cerdas guys gimana guys kan gampang kan jadinya 3 minggu jadinya ini persis 3 minggu guys persis 3 minggu ya tuh senangnya dalam hati guys bisa bikin telur asin bagi teman-teman yang tinggal di negara di luar negeri ya terus gak ada telur asin gak ada telur bebek bisa pakai telur ayam ya kalau di Indonesia kan gampang guys cari telur bebek itu gampang di Irlandia gak ada telur bebek guys jadinya aku pakai telur ayam ya ini pun bukan ayam kampung ya ayam telur biasa itu loh guys ya tapi berhasil kan guys ya gampang kan ini berguna banget buat teman-teman yang tinggal di negara seperti aku yang ini-ini tuh susah gitu loh guys ya teman-teman wajib coba ya bagi yang penggemar ikan teman-teman wajib coba bagi penggemar telur asin kalau almar rumah itu bikinnya itu dari awuk apa guys abu gosok ya abu gosok itu untuk dulu cuci-cuci itu ya jaman dodol ya dari batu bata dari bata yang merah itu guys sama dari garam tapi garam laut yang gede-gede itu guys di Irlandia kan gak ada garam laut yang gede-gede itu jadinya adanya kan garam meja yang itu kan ya aku juga kebetulan penggemar telur asin juga ya guys walaupun makannya gak sebanyak almar rumah kalau almar rumah itu telur asinnya makan banyak-banyak guys dia bisa 10 sendirian loh ya cuman aku baru tahu kalau ternyata kalau terlalu banyak makan telur itu bisa kolesterol aku baru tahu ya pantesan almar rumah itu punya kolesterol juga guys mungkin ya karena terlalu banyak makan telur-telur asin ya kayaknya ya udah guys gampang kan wajib coba dong em thanks me for watching my video istri beli gilandia kalau ada ketik saran dan pertanyaan silahkan di komen ya karena ketik saran dan pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya see you on my next video bye-bye bye-bye kiss-kiss and love from island akhirnya mau makan buka puasa hari ke-11 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati